Saudara unjuk rasa buruh menuntut kenaikan upah minimum Kabupaten Bekasi berimbas kemacetan panjang di jalan tol Cakaran Cikampek. Dari pantauan kendaraan di tol Japek dari arah Karawang yang akan keluar menuju kawasan industri MM2100 terhenti akibat aksi masa buruh. Aksi buruh yang menutup akses keluar masuk tol di kawasan industri Cikarang berimbas kemacetan panjang hingga mencapai lebih dari 3 km. Kendaraan dari arah Cikampek menuju Jakarta. Kendaraan yang terdampak macet didominasi oleh kendaraan truk yang akan masuk ke kawasan industri MM2100. Macetan yang cukup lama membuat para pengemudi turun dari kendaraannya dan beristirahat di jalan tol. Saat ini kondisi arus lalu lintas di ruas tol Japek yang mengarah ke Jakarta, dua lajur sudah mulai bisa dilalui. Sementara dua lajur yang akan mengarah ke luar gerbang tol kawasan industri MM2100 masih belum bergerak.